Intro Ya sementara itu Bermersa Dekra Nasda dan para pengrajin terutama usaha yang berbasis wasterah diharapkan mampu memanfaatkan peluang besar di pasar vision muslim yang sedang berkembang pesat untuk sadiri. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Harian Dekra Nasda Aceh Melani Subarni dalam sambutannya sesaat sebelum menutup secara resmi Rakerda Dekra Nasda Seaceh serta pameran kerajinan unggulan dan peluncuran produk kerajinan Kabupaten Kota Seaceh di Aula Pendopo Agam Tapaktuan Sabtu 17 Juni 2023. Dalam sambutannya Melani Subarni mengapresiasi atas aktifnya para peserta dalam mengikuti Rakerda kali ini. Melani optimis agar keputusan yang telah dirumuskan akan menjadi panduan dalam pengembangan sektor kerajinan di Aceh ke depan. Dalam sambutannya Melani juga mengingatkan bahwa peran pembina dan stakeholder terkait sangat penting dalam membantu perkembangan pengrajin, memberikan lab skill, dan mendukung pemasaran produk untuk menciptakan industri kerajinan yang membanggakan dengan kualitas yang baik atau mempuni. Selain itu Melani ingatkan agar Dekra Nasda untuk terus membina sentra kerajinan. Pada kesempatan tersebut Melani juga menyampaikan beberapa hal terkait program desa kerajinan. Saat ini Dekra Nasda Aceh telah melakukan penilaian dan memberikan penghargaan bagi daerah yang berhasil membina dan mengembangkan desa kerajinan. Melani juga mengajak para peserta Rakerda untuk memanfaatkan pengetahuan berharga yang telah disampaikan oleh para nolah sumber tentang pengolahan keuangan, perlindungan produk melalui hak, kekayaan intelektual, haki, dan pemanfaatan kooperasi untuk pemajuan dan kesehatan pengrajin. Sementara itu Ketua Dekra Nasda Aceh Selatan, Kay Lida, dalam sambutannya mengapresiasi semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan Rakerda Dekra Nasda se-Aceh serta pemeran kerajinan unggulan dan peluncuran produk kerajinan kabupaten kota se-provinsi Aceh. Tim Liputan Aceh TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!